Hanya tinggal menghitung hari, ajang kejuaraan dunia balap perahu super cepat F1 Powerboot atau F1 H2O akan diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara. F1 H2O Danau Toba akan berlangsung selama 3 hari, tepatnya pada 24 hingga 26 Februari 2023. Ajang bergengsi ini akan diikuti 10 tim dan 20 pembalap yang berasal dari 12 negara berbeda. Benua Eropa menjadi penyumbang tim terbanyak yang ikut berpartisipasi di event F1 H2O kali ini. Menariknya, dari 20 pembalap F1 H2O Danau Toba musim 2023 ini, ada seorang pembalap wanita yang akan ikut bertarung. Ia adalah Marit Sromoy asal Norwegia. Marit Sromoy tergabung dalam tim Sromoy Racing yang berpasangan dengan Bartek Smarzaleh. Marit Sromoy dan tim juga telah tiba di Danau Toba dan langsung disambut dengan tarian dan musik khas Sumatera Utara. Lalu diberikan hadiah kain ulos yang juga merupakan kain khas masyarakat Batak. Ini di Indonesia, di Lake Toba. Saya tidak menunggu. Mereka pasti akan menikmati. Kami sangat menikmati untuk pergi ke Lake Toba di Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa pembalap yang telah tiba di Danau Toba langsung disambut dan diajak foto oleh warga-warga lokal. Yang berada di sekitaran venue balapan F1 H2O Danau Toba. Begitu terlihat bahagia para pembalap disambut banyak fans saat di Indonesia. Sehingga mereka mengabadikan momen tersebut dalam Instagramnya. Pembalap perempuan F1 H2O satu-satunya, yaitu Marit Sromoy, tak luput juga dari gerudukan para penggemar. Terlihat beberapa anak-anak kecil sedang mencoba berfoto bersama pembalap wanita tersebut. Untuk persiapan dari balapan F1 H2O Danau Toba ini juga telah rampung. Sejumlah tim juga telah membangun pedok mereka untuk mempersiapkan F1 Superboot yang akan digunakan untuk balapan nanti. Terlihat begitu ramai, beberapa tim sudah mulai mengeluarkan kendaraan F1 H2O mereka. Tim tersebut berasal dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Sweden, hingga Tiongkok. Namun yang paling mendominasi secara jumlah adalah tim yang berasal dari Uni Emirat Arab. Pemerintah juga terus mempersiapkan penyelenggaraan kejuaraan dunia balap perahu motor atau F1 Powerboot F1 H2O pada 24 hingga 26 Februari 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara. Sehingga berjalan lancar dan pariwisata nasional terdongkrat. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mendukung pemerintah agar sukses terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan dunia balap perahu motor atau F1 H2O di Danau Toba. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga patut berbangga karena terpilihnya Danau Toba sebagai sirkuit balap perahu motor kelas dunia yang paling unik di dunia. Karena berbeda dari sirkuit lainnya, karena sirkuit lainnya berada tepian pantai, sedangkan di Indonesia di Danau, yaitu Danau Toba.